Indonesia berencana mengirimkan bantuan kapal rumah sakit TNI ke Palestina. Kesanggupan dan persiapan pemerintah Indonesia untuk mengirim bantuan kapal rumah sakit itu disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setelah menerima kunjungan Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun. Lalu bagaimana perkembangan terkait pengiriman kapal rumah sakit tersebut? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Juru Bicara Menteri Pertahanan, Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat pagi, Bang Daniel. Selamat pagi. Mas Reza dan Mbak Gemah. Selamat pagi. Bang Daniel, apakah sudah ada lampu hijau terkait dengan pengiriman kapal rumah sakit ini, Bang? Pertama, Pak Prabowo sudah berkomunikasi dengan Duta Besar Palestina dan sekaligus juga Duta Besar Mesir terkait rencana pengiriman kapal rumah sakit ini. Mengapa juga berkomunikasi dengan Duta Besar Mesir? karena memang tidak mudah untuk mengirim kapal rumah sakit ini misalnya ke Laut Gaza karena kemungkinan besar nanti juga via Mesir dan sebagainya dan butuh bantuan dari pemerintah Mesir untuk masuk ke sana. Nah, sepanjang komunikasi yang sudah dilakukan ada sinyal positif tentu dari kedua pihak begitu. tinggal kita menunggu waktu yang tepat kapan kapal rumah sakit TNI itu bisa hadir di sana. Nah, karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Husein tidak mudah prosesnya termasuk terkait dengan bantuan-bantuan logistik kita yang bekerja sama dengan pihak Palang Merah Internasional dan juga PBB. Nah, oleh sebab itulah komunikasi intens dilakukan terus oleh Kementerian Luar Negeri terkait juga dengan rencana bantuan pengiriman kapal rumah sakit TNI ini, Mas. Artinya memang komunikasinya sejauh ini adalah soal bagaimana menjamin keamanan dari kapal rumah sakit ini, Bang Daniel. Agar memang bisa beroperasi dengan baik nanti di Palestina. Seperti itu, Bang? Salah satunya itu, hal yang kedua tentu adalah izin untuk memasuki Gaza karena memang ini terkait dengan para pihak. Para pihak dalam hal ini, termasuk pemerintah Palestina, di sisi lain juga memastikan keamanan kapal ini dan Israel memahami bahwasannya ini adalah misi kemanusiaan, bukan yang lain. Termasuk adalah supporting dan dukungan dari pemerintah Mesir, Mas. Jadi, komunikasi dengan para pihak ini penting sekali karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kesalahpahaman terkait dengan misi kemanusiaan yang didorong oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan TNI. Iya, Bang Daniel. Apakah sudah diketahui kira-kira ada berapa anggota medis dan juga anggota militer yang akan disertakan dalam pengiriman kapal rumah sakit ini? Sementara ini, komunikasi masih kita fokus dengan tadi memastikan apakah kapal ini bisa masuk atau tidak. Dan tentu, tenaga medis kita akan siapkan semaksimal mungkin khusus untuk kapal rumah sakit rajiman yang rencananya ingin kita kirim ke sana. Jadi, terkait dengan personal, saya belum bisa jawab pada saat ini, Mbak. Baik. Bang Daniel, kalau kita bicara soal teknis pengiriman kapal rumah sakit ini, Apakah nantinya kapal ini akan merapat lebih dekat ke perairan Mesir atau mungkin langsung merapat di dekat perairan Gaza? Seperti apa, Bang? Nah, itu yang tadi saya jelaskan di awal. Apakah kemudian kita bisa mendekat ke perairan Gaza atau kemudian di perairan Mesir? Tentu, kita berharap bisa mendekat ke perairan Gaza, tidak hanya sekedar di perairan Mesir. Namun, tentu komunikasi ini sangat tergantung dengan komunikasi kita dengan tiga pihak ini. Dalam hal itu, pihak Mesir di satu sisi, di sisi lain tentu dengan Palestina. Nah, tentu pemerintah Palestina sangat berharap ini bisa kita realisasikan. Dan termasuk tadi misalnya saya dengar dari pemerintah Itali, mereka juga ingin mengirimkan kapal serupa. Nah, yang juga perlu dikomunikasikan adalah ini aman, tidak memunculkan kesalahpahaman misalnya dalam konteks misi kemanusiaan. Terutama dari pihak Israel, jangan kemudian kita dianggap para pihak yang terlibat misalnya dalam upaya perdamaian kita justru dimaknain sebaliknya. Oleh sebab itulah komunikasi intens harus dilakukan tentu dengan melibatkan PBB dan Palang Merah dalam hal ini. Iya, Bang Daniel, berapa lama lagi kira-kira untuk memantapkan rencana ini? Apakah punya deadline dari Kemenhan sendiri agar segera mengirimkan rumah sakit kapal ini ke daerah Mesir atau Palestina nantinya? Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI ingin secepat mungkin karena tentu korban perang ini sangat banyak dan mereka butuh bantuan terutama anak dan perempuan. Namun tentu proses komunikasi ini sangat tergantung dengan para pihak tadi di sana. Jadi kalau dari pihak Indonesia, dari pihak kita tentu kita ingin mengakselerasi pengiriman kapal perang ini. Jadi terus terang pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI belum bisa menjawab kapan tepatnya kapal rumah sakit rajiman ini bisa dikirim segera karena posisi kita standby dan kita ingin sesegera mungkin kapal rumah sakit TNI ini bisa hadir di sana, Pak. Kira-kira apa yang membuat komunikasinya ini cukup berjalan dengan alot ya? Bang Daniel, tadi Anda mengatakan bahwa memang Pak Prabowo sudah menemui sejumlah pihak baik itu Dubes, Mesir, Palestina. Kira-kira komunikasinya ini seperti apa, Bang Daniel, gambarannya kalau kita bisa berbagi di sini? Jadi komunikasi dengan pihak Palestina dan pihak Mesir itu menunjukkan sinyal yang sangat positif tinggal bagaimana ini bisa masuk saja ke sana. Kan tadi saya sebutkan kita juga harus memastikan ada kesepahaman dari pihak yang dalam hal ini berkonflik atau sebutlah pihak yang terlibat dalam penyerangan di Gaza ini terutama pihak Israel kemudian tentu dari PBB dan sebagainya tentang keberadaan dari kapal ini. Jangan kemudian ada kesalahpahaman kemudian menyebabkan korban juga kemudian dari pihak kita terutama dari tenaga medis dan kapal rumah sakit yang kita kirimkan. Nah oleh sebab itulah komunikasi intens dan kehadirannya bisa memberikan manfaat dan dipahami oleh semua pihak di sana. Nah itu yang paling penting Mas jangan sampai kemudian ini justru jadi korban kemudian memperluas eskalasi konflik dan sebagainya. Jadi tentu kita harus memastikan dan tentu juga para pihak dari Kementerian Luar Negeri juga melakukan komunikasi yang intens terkait dengan ini. Baik Pak Daniel apakah ada rencana nantinya Pak Prabowo akan datang ke daerah Mesir atau Palestina untuk melihat bagaimana bantuan diseluruhkan? Sementara belum ada gambaran terkait dengan itu tentu yang jelas Kementerian Pertahanan mewakili pemerintah Indonesia termasuk TNI itu selalu siap membantu pemerintah Palestina bahkan kemarin Mbak Gemah pemerintah Indonesia sudah menampung dan menerima 22 mahasiswa dari Palestina untuk bisa berkuliah di Indonesia selama 5 tahun di Universitas Pertahanan jadi 22 mahasiswa dan mahasiswi Palestina ini salah satu diterima di Universitas Pertahanan dengan biasiswa penuh selama 5 tahun mereka diajarkan terkait dengan bidang yang mereka geluti kemudian juga selama beberapa waktu diajarkan bahasa Indonesia sehingga mereka bisa punya modal untuk memastikan Palestina lebih baik di masa yang akan datang yang jelas Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah Palestina untuk memastikan Palestina yang merdeka yang lebih baik di masa yang akan datang oke artinya memang jika sudah ada clearance dari Mesir lalu Menhan akan menghadap ke Presiden memberikan laporan kepada Presiden dan kapal akan segera berangkat seperti itu ya Bang Daniel kita harapkan segera mungkin tentu ini kan perintah Pak Presiden dan yang pasti kita ingin memaksimalkan kontribusi Indonesia bagi kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia baik terima kasih juru bicara Menhan Daniel Anzar Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Primetime Salam Sehat Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang